. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada Minggu 12 Maret tahun 2023 turut memunculkan kehebohan di media sosial. Ini menyusul beredarnya foto dan video gumpalan asap hitam di puncak Gunung Merapi yang diklaim berbentuk menyerupai toko pewayangan Jawa, Petruk, dengan hidung panjang yang khas. Salah satu akun Twitter yang mengunggah video gumpalan awan Merapi berbentuk bah Petruk itu adalah at merapi underscore tundercover. Silahkan ber majna. Up Merapi pagi ini. Cuitnya. Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023. Video tersebut mendapat banyak komentar dari netizen. Banyak dari mereka lalu membuat skepsam bah Petruk dari tangkapan video tersebut. Beberapa netizen juga merasa penasaran munculnya asap Merapi menyerupai bah Petruk di setiap terjadinya erupsi. Merapi kalau erupsi kenapa awan panas namemebe untuk gambaran Mbah Petruk? Ada yang bisa jelaskan. Tanya akun et laksama nabim asteris asteris. Sementara netizen lain mengatakan, fenomena awan Merapi berbentuk Petruk sebagai pengingat bagi masyarakat Jawa Tengah, Jateng, dan DIE sekitarannya untuk tidak merusak alam dengan cara mengeruk atau menambang terus-menerus. Solusi untuk menghindari hal-hal yang tidak diizinkan sebaiknya jaga kelestarian lingkungan. Insya Allah Merapi kembali damai, pinta akun etraden ningrat asteris. Selama ini, keberadaan tokoh kunakawan itu memang sering dikaitkan dengan mitos di sekitar Gunung Merapi. Masyarakat sekitar Gunung Merapi, khususnya di desa Seloh, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, meyakini jika sosok gaib ini bersemayam di puncak Merapi. Bah Petruk diakini kerap muncul berupa bentukan awan dari erupsi yang terjadi di Gunung Merapi sebagai pesan agar masyarakat waspada. Pada tahun 2010 lalu, sosok awan berbentuk Bah Petruk ini juga pernah viral ketika Merapi meletus. Saat itu, dipercaya kedatangan Bah Petruk membawa perlindungan. Sementara itu, menurut Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG, hingga kini tercatat sudah enam kali Merapi mengeluarkan awan panas. Awan panas guguran yang masih muncul merupakan susulan aktivitas Sabtu-Tanggal 11 Maret tahun 2023. BPPTKG juga mengimbau agar pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten melakukan upaya-upaya mitigasi dalam menghadapi ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi yang terjadi.